Karena portfolio saya seorang pengusaha baso, akhirnya ketika saya datang ke sini, coba dikasih amanah di amal usaha. Jadi sebenarnya divisi pusat dakwa dan kemasjidan ini bukan divisi baru, tapi divisi yang sudah ada dari awal berdirinya Munzalan. Mengenalkan bagaimana sistem atau bagaimana pola masjid yang mandiri, masjid yang multifungsi, masjid yang wakafnya produktif kepada seluruh masjid yang ada di Indonesia bahkan dunia. Masjid Kapal Munzalan sudah ada 15 cabang di seluruh Indonesia. Dari lima angkatan pelatihan masjid berluner, alumni-nya sekarang sudah lebih dari seribu masjid di seluruh Indonesia. Membawa pesan Islam langsung ke lubuk hati, ke sanubari setiap lapisan masyarakat. Kami tidak ingin Islam hanya dikenali beberapa lapisan saja. Kami tidak ingin Islam terdampak atau terlihat horor dan menakutkan. Kami ingin Islam dinilai memang sebagaimana Islam ada. Sebagaimana Islam itu dibawa oleh Rasulullah, sebagaimana Islam diturunkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sinopsis, sebuah bincang-bincang inspiratif dan aplikatif bersama orang-orang yang memiliki pergerakan masjid. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah bersama Ustadz Adia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustadz, hari ini kita mau bahas tentang pusat dakwah dan kemasjidan. Siap. Tapi sebelumnya, saya mau tahu dong alamat asal Ustadz di mana sih? Alamat ya? Oke. Jadi, seperti yang kita tahu kan masjid kapal Muzalan ini ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tapi saya sendiri ternyata bukan asli orang Pontianak. Saya ini aslinya dari Bandung, Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat Ustadz. Bandung, Jawa Barat. Kenapa kau bisa terdampar di Pontianak? Kalau dibilang terdampar di Pontianak, sebenarnya memang karena kedekatan saya dengan beberapa orang yang sudah ada di Muzalan, salah satunya ada pusat lupan sendiri, yang merupakan guru, pengajar, pembimbing dulu ketika di Gontor. Jadi memang kenalnya sudah lama dengan pusat lupan, sudah tahu lama. Nah, ketika beliau berkiprah di dunia dakwah, saya pulang dari Gontor, S1, akhirnya ketika saya melanjutkan S2 di Bandung, memulai bisnis, memulai pernikahan, di situ saya sudah mulai sering mendengar pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Ustadz Lukman. Sampailah di tahun 2019, beliau ada mengajak untuk bergabung bersama ke Pontianak, dan setelah mendapatkan izin dari orang tua, kami berangkat ke Pontianak. Oke, kalau boleh tahu, Ustadz, bisnis Ustadz dulu sebelum gabung di Muzalan apa sih? Jadi, karena gini, ketika saya mengabdi di Gontor, saya diberikan amanah untuk memanage rumah makan Latansa Gontor. Ketika itu, di rumah makan ada banyak menu lah, salah satu menunya adalah bakso. Karena hobi saya juga masak selain makan, jadi, saya juga pas pulang ke rumah itu ada dalam pikiran saya, gimana saya bisa mandiri. Sebelum menikah, saya harus bisa mandiri. Akhirnya saya mulai bisnis bakso. Mulai dari gerobakan, pentol, jual di car free day, sampai di titik terakhir, ada dua outlet yang dikelola di Bandung ketika itu. Itu lagi maju-majunya atau gimana? Masih merintis, masih proses merintis, masih proses pengawali awal, tapi akhirnya dilanjutkan oleh keluarga, oleh adik, dan kami lebih memilih terjun ke dunia dakwah di Muzalan. Lebih seperti itu. Ini Ustadz pertama kali datang di Muzalan itu. Ustadz dapat amanah apa? Jadi, yang menarik itu karena yang merekomendasikan saya itu Ustadz Andika dan Ustadz Luman sendiri ya, ketika itu di Muzalan, baru ada, jadi dulu kan di Muzalan belum ada amal-amal yang banyak, baru ketika itu ada pendidikan dan sosial. Nah, ada pergerakan di Muzalan adalah pergerakan kemandirian usahanya. Namun ketika itu, belum ada direktur atau wakil pengasuh yang bisa menghandle itu. Nah, karena portfolio saya seorang pengusaha bakso, akhirnya ketika saya datang ke sini, coba dikasih amanah di amal usaha. Jadi, satu tahun kita memegang, kurang lebih satu tahun lebih ya, memegang amal usaha di Masjid Kapal Muzalan. Di Masjid Kapal Muzalan, Ustadz ya. Terus, sekarang ini kan Ustadz udah pindah divisi ya? Katanya ini divisi baru juga. Siap. Nah, Ustadz kan sekarang diamanahkan divisi, kalau tidak salah itu pusat dakwa dan kemasjidan. Nah, boleh tahu nih Ustadz, Ustadz dakwa dan kemasjidan itu apa? Jadi, sebenarnya divisi pusat dakwa dan kemasjidan ini bukan divisi baru, tapi divisi yang sudah ada dari awal berdirinya Muzalan. Karena ketika Muzalan berdiri, Masjid Kapal Muzalan itu berdiri, yang didirikan pertama kali oleh Tokya dan Ustadz Lukman adalah pusat dakwa. Pusat dakwa dulu ya Ustadz ya? Pusat dakwa. Tapi memang bukan dalam bentuk divisi, hanya dalam bentuk nama bangunan yang mana, gedung atau rumah di situ adalah pusat dari dakwahnya Muzalan. Nah, ketika itu sudah ada nama pusat dakwa. Dan masjid memang salah satu atau satu-satunya poin awal pergerakan dari Muzalan. Nah, seiring dengan perkembangan pergerakan Masjid Kapal Muzalan, dengan sosialnya, dengan pendidikan, dan dengan usahanya, akhirnya dilihat oleh para pimpinan nampaknya bagaimana pergerakan dakwah Muzalan secara strategik harus mulai tersistemasi. Jadi, jangan sampai fokus di sosial, fokus di pendidikan, dan fokus di usaha tadi, menghilangkan ruh dari dakwah itu sendiri. Karena memang tidak ada divisinya kemarin itu. Akhirnya dibentuklah divisi yang khusus berpikiran atau khusus memaintain bagaimana pola dakwah, pola media, bagaimana pola approaching kita kepada beberapa segmen dakwah. Nah, itu dibentuklah namanya pusat dakwah dan kemasjidan. Kenapa ada kemasjidan? Karena fokus kita adalah, salah satunya adalah dakwah masjid. Mengenalkan bagaimana sistem atau bagaimana pola masjid yang mandiri, masjid yang multifungsi, masjid yang wakafnya produktif, kepada seluruh masjid yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Bahkan dunia. Luar biasa, Ustaz. Ustaz, ini juga, Ustaz, visi-misinya sendiri ada, Ustaz. Apa visi-misi dari pusat dakwah dan kemasjidan? Mengenalkan Islam, mengenalkan bagaimana ajaran Islam, dakwah ini merata ke seluruh umat yang ada. Itu visinya. Nah, utamanya, apa yang harus dibawa oleh pusat dakwah ini adalah semangat untuk islah. Islah ini adalah permangat untuk perbaikan. Di surah Hud, ayat 88, in uridu ilal islah. Jadi, adanya pusat dakwah saat ini adalah ingin memperbaiki apa-apa yang kurang baik. Itu visi besarnya. Visi besarnya. Tapi kalau misinya, akhirnya kita mulai ada beberapa suatu fokus pada dakwah kemasjidan. Ada yang fokus pada dakwah kelembagaan. Ada yang fokus pada dakwah media. Dan ada yang fokus juga pada dakwah rintisan. Jadi, kita mulai membagi spesifik atau membagi segmen dakwah ini lebih spesifik. Kalau dulu mungkin dakwah masjid, ya dakwah muslim kepada seluruhan. Tapi sekarang, kita nggak bisa kayak gitu. Akhirnya muncul lembaga-lembaga dakwah baru. Contoh, untuk kepelatihan masjid khusus, ada namanya lembaga dakwah masjid enterprise. Di sini, khusus pelatihan masjid dan pengajaran bagaimana masjid bisa berdaya. Nah, untuk segmen mu'alaf, orang-orang mu'alaf, seperti Anda tentunya. Nah, ini bagaimana kita ikat, kita ayomi dengan satu lembaga bernama Saudara Siiman. Saudara Siiman. Terus ada lagi segmen pertanian, dakwah di pertanian. Bagaimana pondok pesantren, orang-orang muslim yang punya tanah bisa mandiri dalam segi pangan. Akhirnya dibikinlah pondok tanah. Nah, bagian-bagian dakwah tadi yang banyak tadi, itu akhirnya berkumpul dalam satu divisi, dalam naungan divisi, itu pusat dakwah. Jadi, pusat dakwah itu akhirnya membawahi banyak divisi dakwah sesuai dengan segmennya masing-masing. Menarik, Ustadz. Nah, terus untuk dengan adanya pusat dakwah di Masjid dan ini, apa harapannya untuk Masjid Kapal Munjalan ke depan, Ustadz? Harapannya sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang harapan tentang Masjid Kapal Munjalan, pusat dakwah dan kemasjidan ini haruslah bisa menjadi corong utama, menyampaikan nilai-nilai Islam yang tepat, nilai-nilai Islam yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang saat ini. Jadi, kalau bahasanya Ustadz Luqman, kita di pusat dakwah tidak sedang mengenalkan Islam yang baru. Karena tidak ada Islam yang baru. Islam sudah sempurna ketika Rasulullah melakukan haji wadah. Ada di situ, al-yauma akmal tulakum dinakum. Sudah disempurnakan agama Islam ini. Artinya tidak usah ada agama yang baru, tidak usah ada konsep yang baru. Tapi, kita membawa Islam, bukan the new Islam, tapi the new approach. Dengan pendekatan yang baru. Nah, kalau dulu sebenarnya ngajak orang sholat, cukup pakai azan. Nah, sekarang gimana caranya? Karena mungkin zamannya sudah berubah, azannya tetap, tapi ada pengeras suara. Nah, itu adalah new approach. Nah, bagaimana kita mendekati itu dengan konsep yang baru. Akhir harapannya, dengan adanya pusat dakwah ini, kita bisa terus mengenal, terus memperbaharui konsep pendekatan-pendekatan yang membawa nilai-nilai keislaman menjadi nilai-nilai yang bisa dinikmati oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan dunia. Bahkan dunia, Ustadz. Oke, Ustadz. Ini kan berbicara masalah pusat dakwah dengan Mas Zidane. Ada nggak hal unik pertama kali merintis pusat dakwah ini? Oh, ada. Banyak. Salah satu nih, Ustadz. Jadi, pertama kali saya, Ramadan tahun lalu, divisi pusat dakwah, itu hanya ada satu staff. Pusat Habibi. Jadi, kami berdua lah divisi pusat dakwah ketika itu. Dan, luar biasa ketika itu, Ustadz Luqman langsung mengarahkan, saat dia, Antum mengurusin pusat dakwah. Antum jadi orang masjid. Antum jadi orang yang ngawal ruhnya masjid. Coba pikirkan bagaimana. Jadi, kalau di Bunzalan, Ustadz Luqman selalu mengetes. Pikirkan bagaimana caranya, bagaimana pusat dakwah ini. Akhirnya di situ, saya bingung karena nggak ada tim, nggak ada apa-apa ya. Artinya benar-benar cuma sendiri, cuma sama sahabibi. Artinya ketika itu, apa yang bisa kami kerjakan ya sudah. Kita berusaha merapikan masjid. Dengan teman-teman masjid yang ada, yuk, gabung ke pusat dakwah. Dipindahkan dari amal pendidikan, tim-tim masjid dari masuk pusat dakwah. Mulai ada tim pusat dakwah. Merapikan masjid. Bagaimana SOP masjid, bagaimana operasional yang tadinya sudah rapi sama tim amal pendidikan, di pusat dakwah kita sempurnakan. Nah, kita fokus selama 3 bulan awal itu hanya memikir masjid saja. Bagaimana masjid ini rapi, bersih, wangi, semuanya sesuai dengan apa yang kita ajarkan di masjid bilioner. Nah, selanjutnya, setelah itu mulai muncul saudara si iman, mulai muncul masjid bilioner, mulai bergabung, mulai konsolidasi. Nah, di awal itu memang yang bikin kita kaget, karena memang kita survive, kan? Survive. Dan alhasil, orang-orang yang ada pun memang orang-orang pilihan. Orang-orang yang mau fight, gitu. Nah, akhirnya, dengan kondisi survive tadi, muncullah yang unik itu adalah orang-orang yang Allah datangkan. Ini adalah betul-betul orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus. Nah, kalau sebelumnya mungkin di beberapa tempat kita berusaha, ada ketika kesulitan mencari karyawan, kesulitan mencari orang yang membersamai pergerakan, justru ketika kita fase survive sendirian tadi ya, mau netes aja, mengerjakan hal yang baik, berulang-ulang. Nah, di situ Allah datangkan orang-orang baik untuk membersamai. Dan tanpa sadar, satu tahun berjalan dengan pusat dakwah, sekarang sudah kurang lebih ada 70 orang yang bersamai. 70 orang dari sendirian, dari dua orang tadi. Awalnya gitu, bikin resume SMK, belajar lagi, rendahkan ego lagi, menghilangkan penyakit merasa, terus aja itu aja. Dan itu terus diulang, terus diulang, sampai sekarang masih terus mengulang. Karena namanya iman, namanya penyakit merasa ya, kalau nggak kita update terus untuk antibody-nya, antivirus-nya, dia akan terus melawan. Makanya mau nggak mau, kita harus terus upgrade diri. SMK jangan sampai bolong, sholat subuh, sholat jamaah, hal-hal kecil seperti itu, sebetulnya itulah model paling besar menjalankan dakwah yang saat ini sedang tinggi. Baik, start. Berbicara masalah pusat dakwah dan kemasjidan, ini kan sudah sama, sudah selama satu tahun ya, start ya. Nah, selama satu tahun itu, apakah di Masjid Kapal Munjalan Indonesia saja kah, programnya, atau malah sudah nyebar nih? Jadi, kalau cerita tentang pusat dakwah dan kemasjidan, Alhamdulillah, dalam jangka waktu satu tahun ini, Masjid Kapal Munjalan sudah ada 15 cabang di seluruh Indonesia. 15 cabang ya, start ya? Iya. Dan 15 cabang ini bertumbuh, istilahnya bertumbuh, menyebar tanpa skenario dari program kerja yang kita buat. Jadi dari awal, nggak ada Ustaz Lukman bilang, targetnya bikin masjid cabang, nggak ada. Saya pun nggak pernah nulis masjid cabang, tapi karena pergerakan kemasjidan sudah ada, sudah mulai ada wacana, ayo kita bikin masjid cabang kapal Munjalan, yang mana masjid ini bisa mengadopsi sistem yang sudah ada di pusat, dan akhirnya para muhasinin, orang-orang baik, orang-orang pergerakan di daerah, berebut untuk mengadakan masjid kapal. Akhirnya ada tanah, ayo kami bikin masjid kapal, para pemuda. Bahkan ada beberapa cerita di Kutai Kartanegara, masjidnya dari tanah, tanahnya itu jauh dari lokasi, masjidnya dimulai dari tempat yang seperti panggung. Di daerah Bone, rumah seorang anggota Paskas, itu dijadikan masjid, orangnya pindah ke kontrakan. Terus ada juga di pare-pare, panggung, terus ada cerita di Singkawang, saung bentuknya. Jadi macam-macam. Dan ketika itu memang ditanamkan oleh pimpinan, kalau mau bikin masjid kapal Munjalan, yang paling ditanamkan, kita tidak sedang membangun infrastruktur. Masjid itu bukan hanya infrastruktur yang baik, bukan hanya bangunan besi dan beton, tapi bagaimana kita menghadirkan fungsi dan kontribusi. Akhirnya teman-teman yang membuat masjid kapal Munjalan Cabang ini, berawal dari masjid-masjid sementara, kayak di Palu, masjidnya sementara. Dan akhirnya dari situ, dari pergerakan-pergerakan Masjid Cabang itu, mulai menginspirasi orang-orang yang punya rezeki lebih, yang punya tanah-tanah strategis. Contohnya ada di Jakarta. Di Jakarta ini ada muhsinin, sekeluarga besar. Kita doakan semoga para muhsinin yang sudah mewakafkan hartanya, Allah berkahi. Amin. Nah, muhsinin-muhsinin ini punya tanah di daerah petukangan, di mana tanah itu pinggir jalan dengan harga 50 miliar valuasi tanah itu. Diwakafkan menjadi surah Lutamunzala. Masya Allah. Nah, jadi pergerakan satu tahun ini, bukan dengan desain manusia, tapi dengan desain memang Allah berjalan begitu saja. Itu dakwah kemasjidannya. Nah, ketika masjid sudah ada, otomatis dakwah masjid ini menjadi kurikulum bersama garapannya. Yang mana di pusat ada SMK, di daerah sini ada apa. Di daerah sini punya kekhasan masing-masing yang dikembangkan, yang paling penting adalah setiap masjid membawa visi menjadikan masjid Kapal Muzalan tempat kembalinya orang ke masjid, kebaitullah. Masjid yang ramah anak, ramah pemuda, dan masjid yang penuh dengan fungsi dan kontribusi yang diharapkan orang-orang. Nah, itu. Dan yang menarik, Pak Bang Sandang, masjid Kapal Muzalan ini mulai ada pelatihan kemasjidan dengan masjid bilioner. Dan yang menarik, dari lima angkatan pelatihan masjid bilioner, alumni-nya sekarang sudah lebih dari seribu masjid. Seribu masjid? Di seluruh Indonesia. Banyak ya. Dan lagi-lagi, itu nggak pakai skenario manusia. Iya. Jadi memang kita hanya berjalan gitu aja, nggak pakai target dari, misalkan Ramadan 14, 42, kami targetkan. Nggak ada kayak gitu. Pimpinan selalu bilang, sudah jalankan. Ya kami jalankan, maintain, ikut arusnya. Ternyata memang Allah yang membesarkan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Memang kalau gerakannya itu mulai dari sini, pelan-pelan. Dia tuh ibarat kayak netes, eh tumbuh netes, berkembang ya Ustadz ya. Nah, Ustadz, untuk harapannya Ustadz, untuk masjid kapal munjalan yang dimana, divisi pusat dakwah dan kemasjidan itu, apa nih kedepan harapannya? Kalau harapan terbesar kami sih, tetap ya, pusat dakwah dan kemasjidan ini menjadi sebuah divisi yang bisa membawa pesan masjid, membawa pesan Islam, langsung kelubuh hati, kesanubari setiap lapisan masyarakat. Kami tidak ingin Islam hanya dikenali beberapa lapisan saja. Kami tidak ingin Islam terdampak, atau terlihat horor dan menakutkan. Kami ingin Islam dinilai memang sebagaimana Islam ada. Sebagaimana Islam itu dibawa oleh Rasulullah, sebagaimana Islam diturunkan oleh Allah. Nah, itu kita ingin mencoba, menyampaikan dengan gaya, dengan bahasa yang sesuai, dengan frekuensi para orang-orang yang ada di sekitaran kita. Jadi kan nggak bisa sama. Nah, pusat dakwah harapannya semakin bisa solid, semakin bisa intens, semakin bisa banyak orang baik yang mempersamai. Untuk apa? Karena memang untuk mengemas dakwah ini sesuai dengan kondisi audiens itu, kita butuh tim yang banyak, tim yang solid, tim yang hebat, tim yang ikhlas. Nah, itulah yang sedang jadi harapan terbesar kita saat ini. Semoga yang ada, Allah perbaiki. Dan semoga orang-orang yang baik di luar sana, Allah datangkan dengan cara-cara yang Allah. Amin, Ya Allah. Oke, Ustadz. Ini, last question sih Ustadz. Oke. Ini pesan untuk orang-orang yang saat ini mungkin lagi merintis, pusat dakwah dan kemasjidan, yang saat ini juga bergerak, ikhlas, dalam mencari ridhoanya Allah. Siap. Apa nih Ustadz? Tapi buat teman-teman yang sekarang sedang bergerak di bidang dakwah, entah itu dakwah kemanusiaan, filantropi, dakwah pendidikan, dakwah usaha, apapun itu, yang harus dipahamkan betul-betul adalah transaksi antum, transaksi kita saat ini dalam dunia dakwah bukanlah dengan manusia. Dalam dakwah, dalam dakwah, tugas utama kita sebagai duat, sebagai da'i, adalah menyampaikan dengan baik. Tugas kita menyampaikan dengan baik, sesuai dengan halul mad'u. Halul mad'u ini kondisi orang yang kita sampaikan. Kalau daerah tersebut menyukai sesuatu, kita sesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Contoh ya, contohnya misalkan, kita ada di daerah Kalimantan Barat, terus kita ngajak makan-makan orang Kalimantan Barat, dengan menu daerah Papua. Nampaknya orang-orang Kalimantan Barat tidak akan suka. Penyesuaiannya cukup lama. Akhirnya apa? Menu makanan yang disesuaikan, adalah menu makanan dari Kalimantan Barat. Gitu kan? Nah, itu adalah salah satu cara, metode bagaimana kita mendekatkan, dan bagaimana kita memaksimalkan potensi kita, agar dakwah kita bisa dinikmati dan dimiliki, atau diterima oleh semua kalangan. Nah, tapi sekali lagi, tugas kita hanya menyampaikan. Ustadz, sudah kami sampaikan, tapi orang itu tidak nerima. Yes, karena tugas kita hanya sampai di penyampaian. Penerimaan, itu murni, haknya Allah. Kita sudah menyampaikan dengan baik, tapi orang itu belum mau nerima, berarti memang belum waktunya. Atau, kita sebagai daing, sebagai pendakwah, yang kurang ikhlas. Kita sebagai pendakwah, kurang lillah. Kita sebagai pendakwah, masih ingin dihargai, masih ingin diapresiasi. Bisa jadi. Nah, akhirnya, itulah yang terjadi pada, kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi terdahulu. Kalau sekarang Antum, dengan terjun ke dunia da'wah, dijauhi teman lama, diasingkan keluarga, dijauhi oleh pasangan, biasa saja. Kenapa? Karena semua Nabi, punya ujiannya masing-masing. Nabi Nuh, anaknya kandung, tidak mau ikut. Ya kan? Nabi Lut, istrinya, yang terjerumus ke dalam, ikut dosa kaum-kaum. Nabi Ibrahim, ayahnya, yang tidak mau mendukung, dunia da'wah, bahkan terus membuat berhala. Artinya apa? Gambaran inilah, yang menjadi gambaran untuk kita, dalam terjun dalam dunia da'wah. Intinya, jalan terus, jalan lurus, lillahi ta'ala. Hanya paku yang lurus, yang akan terus dipalu. Artinya, selama Antum lurus jalannya, pasti akan Allah kasih ujian-ujian, untuk apa? Memperdalam keimanan kita. Nah, selama itu terjadi, yuk, jalan terus, jangan takut. Insya Allah, ketika kita betul-betul, lillahi ta'ala, Allah pasti, pasti, datangkan pertolongan. Bisa nanti orang-orang terbaik, bisa nanti rezeki terbaik, bisa jadi tempat terbaik, yang pasti Allah pasti akan datang, mendatangkan pertolongan untuk kita, membesarkan agamanya. Yang paling penting tadi, murnikan hati kita, lillahi ta'ala. Yuk sama-sama belajar, untuk menyampaikan kemurnian dakwah. Kenilikan hati kita, lillahi ta'ala. Masya Allah. Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih juga Ustaz, karena udah nyepetkan waktunya, kita tengah kesibukan Ustaz. Ya Allah. Masya Allah, luar biasa sibuk yang beliau ini. Sibuk, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu dia sebenarnya, dari apa yang sudah dijalankan oleh Ustaz Adiyah, di Divisi Pusat Dakwah dan Kemajidan. Semoga bisa menginspirasi, dan bisa teman-teman ikuti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan yang paling penting adalah, jangan lupa, besok, ketemu lagi di jam yang sama, di semestis berikutnya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.